Presiden Joko Widodo mengatakan, upacara 17 Agustus pada 2024 mendatang rencananya akan dilaksanakan di ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Presiden pun menyampaikan harapannya untuk peringatan HUD ke-78 kemerdekaan RI kali ini. Menurut Presiden, Indonesia harus terus menjadi bangsa yang kuat. Terlebih, Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, suku dan adat istiadat. Pada kesempatan itu, Kepala Negara pun menjelaskan soal baju adat yang dikenakannya. Jokowi menyatakan, baju adat yang dia pakai kali ini merupakan ageman songkok singkepan ageng. Dia menambahkan, yang memilihkan baju adatnya kali ini adalah Tim dan bukan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!